Sejak beberapa hari sebelum malam telal atau panjang jimat, Straton dan Ketuhan Cirebon, warga dari berbagai pelosok desa, berdatangan untuk berkunjung sekaligus bersilaturahmi dengan Sultan Sepu XIV Pra Arif Nata Diningrat. Tradisi ini disebut tradisi caos. Tradisi caos sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat dari berbagai desa berdatangan ke Straton, Ketuhan. Setelah warga berkumpul, Sultan Sepu XIV Pra Arif Nata Diningrat keluar dan berdoa bersama untuk keselamatan masyarakat kawasan Cirebon. Setelah itu, barulah satu persatu warga menyelami Sultan sambil membawa ke dunia. Sultan Sepu XIV Pra Arif Nata Diningrat mengatakan bahwa caos adalah tradisi kilaturahmi warga kawasan Cirebon kepada Sultan. Nah, kemudian di juga ada adat tradisi caos. Caos itu adalah ngatur bakti dari masyarakat, dari desa-desa itu. Dari mulai Bila Yair Cirebon, Ibra Mayu, Cirebon, Kuningan, Majelengkas, sampai dengan Subang, Kerawang, Bokasi, Bogor, bahkan Jakarta, bahkan Banten. Dan itu ingin silaturahmi ke Sultan dan membawa hasil bumi. Itu ada yang membawa beras, bawa ketan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang membawa hasil bumi, sekarang ini ada yang praktisnya. Ada yang membawa uang itu diampropin. Dari yang mulai 100 perak, 500 perak, 1000 perak, pokoknya sampai dengan 100 ribu, pecahan rupiah itu ada semuanya. Mereka tergantung keikhlasannya. Nah, uang-uang ini nanti dikumpulkan untuk hajat di kita. Tradisi caos sampai sekarang masih bertahan. Pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini, warga yang datang bisa mencapai ribuan orang setiap harinya. Mereka ingin didoakan untuk kesuksesan bertani, berdagang, bekerja juga keberkahan dalam hidup.